selamat menikmati Waalaikumsalam Terima kasih yang sudah hadir Disini ada Redmi Note 9 Ada Mas Haji Mas Briyan Hafiz Mbak Eliana Mas Garin Mbak Ita Mas Johan Pendi Mas Yuga Gimana Mas Yuga Baru gabung ya Tadi pagi kayaknya gak gabung ya Terus Mas Musawir Mas Reinaldi Mbak Rianti Mas Sutarno Mas Wage Kemudian Mas Wahyu Ketemu lagi sama Mas Sutarno Mas Wahyu dan Mas Sutarno Kemudian Mas Yayat Ali Dan Mas Zain Oke Di sore hari ini Kita akan Membahas tentang Seleksi P3K ya Tahun 2022 Dimana untuk P3K teknis Ini Masih belum Keluar juknisnya Jadi Karena belum keluar juknisnya Maka Di situsnya SSCN itu Belum dibuka juga ya Untuk pemilihan Formasinya Jadi teman-teman Harus bersabar dulu Ini saya mau Share Screen Materi pada hari ini Oke Sudah keluar Share Screen Ya Sudah Pak Oke siap Nah Ini yang Sebelum saya membahas tentang P3K Kenapa sih kita harus Mengikuti P3K Kenapa tidak menunggu CPNS 2023 Mas kan sebentar lagi Tinggal hitungan Dua bulan lagi Nanti CPNS 2023 Ini akan dibuka Nah Beberapa alasannya Yaitu yang pertama Pelaksanaan CPNS 2023 Itu masih belum jelas ya Boroboro CPNS 2023 Pelaksanaan P3K 2022 Untuk yang teknis Aja ini mundur Apalagi Kalau kita menunggu CPNS 2023 Bisa jadi Nanti Kalaupun dibuka Ini Bisa jadi Tahun 2024 Teman-teman Kemudian Yang perlu teman-teman Ketahui juga Bahwa instansi Yang sekarang Ini dibuka Jadi Instansi yang sekarang Membuka Formasi P3K Ini kalau sudah Terpenuhi Ini nanti Tahun depan Ini gak Gak ada lagi Seperti itu Jadi sebagai contoh Kalau misalkan Di Pemkot Semarang Sekarang membuka 10 formasi Prakom terampil Dan 5 Prakom ahli pertama Maka di CPNS 2023 Ini tidak akan Membuka lagi Untuk yang Pemkot Semarang Karena apa? Karena kebutuhan Pegawainya Sudah terpenuhi Teman-teman Jadi bisa jadi Kalau misalkan Teman-teman Mengharap CPNS 2023 Ini dibuka Di tempat Kabupaten Kota Yang teman-teman Incar Itu bisa jadi Tahun Di CPNS 2023 Itu sudah tidak Dibuka lagi Karena kebutuhan Pegawainya Sudah terpenuhi Seperti itu Kemudian Sesuai dengan Informasi Perkataan dari Pak Kepala BKN Ini CPNS 2023 Ini hanya Ditujukan Untuk Formasi Tertentu Yang hanya Bisa Diisi Diisi oleh CPNS Diisi oleh PNS Jadi Ada jabatan-jabatan Yang bisa diisi PNS Dan P3K Ada jabatan-jabatan Yang hanya bisa diisi Oleh PNS Seperti Contohnya adalah Hakim dan Jaksa Seperti itu Kemudian alasan berikutnya Yaitu Belanja Rata-rata Belanja pegawai Rata-rata Di PMDA Dan Instansi-instansi lain Rata-rata ini Sudah Melebihi dari 30% Dimana Seharusnya Ini kalau Sebuah instansi Ini maksimal Belanja pegawainya Itu 30% Tidak boleh lebih Karena Kalau lebih dari 30% Maka Ketika mau Pengusulan Pegawai Itu rata-rata Ditolak Jadi Bayangkan Kalau misalkan Yang sekarang PMDA ini Dipaksa untuk Membuka P3K Ini sebenarnya Belanja pegawainya Sudah lebih Di Instansi Kami pun Sekarang Belanja pegawai Itu Sudah lebih dari 32% Itu Belum dihitung P3K Yang masuk Di tahun ini Teman-teman Nah Coba bayangkan Saya yakin Kalau misalkan Lebih dari 35% Pun Sudah Warning Teman-teman Seperti itu Nah Itulah Beberapa Alasan Kenapa Kita itu Jangan Menunggu CPNS 2003 Yang ada Ini 2022 Kalau misalkan Di tempat Tinggal Teman-teman Itu ada Formasi Ya sebaiknya Tahun ini Harus dicoba Teman-teman Nah Kemudian Saya ingin Memberikan Gambaran Mengenai Jabatan-jabatan Yang Ada di Pemerintahan Terutama Untuk Jabatan IT Ya Baik itu Peranata komputer Operator siak Administrator database Kependudukan Nah Di sini Saya Mau Coba Untuk Yang Jabatan Peranata komputer Peranata komputer Itu Pekerjaannya Kalau di kantor Itu Selain Mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan IT Juga Mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan Administratif Seperti itu Sebagai contoh Saya itu Di BKPSDM Di bidang Diklat Itu saya Menangani Untuk Pelatihan Dasar CPNS Kemudian Pelatihan Kepamimpinan Dan Pelatihan Fungsional Seperti itu Jadi Tidak Melulu Pekerjaannya IT Teman-teman Nah Ada plus minusnya Ketika Kita itu Menyandang Jabatan Peranata komputer Plusnya Yaitu Kita itu Dianggap Jago IT Karena Dianggap Jago IT Maka Pekerjaan-pekerjaan Yang Berhubungan Dengan IT Sebagai contoh Kayak menyiapkan Vicon Kemudian Editing video Membuat Brosur-brosur Atau Membuat Editing video Editing Gambar Itu Sering Dimintai Tolong Seperti itu Kemudian Teman-teman itu Kadang Sering Diajak Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Ini Biasanya Nanti Dimintai Kalau Misalkan Ada Pelatihan Di luar Di tempat Saya Biasanya Saya Di bagian Tugas Untuk Untuk Ini apa Membantu Dokumentasi Foto Video Kemudian Membuat Berita Kemudian Dibandingkan Dengan Operator Siak Dan Administrator Database Kependutukan Ini Jam kerja Lebih Fleksibel Fleksibel Disini Maksudnya Kalau Kita Mau Ijin Keluar Atau Misalkan Teman-teman Yang sudah Punya Anak Mau Jemput Atau Seperti Apa Ada Keperluan Ini Bisa Bisa Fleksibel Teman-teman Bisa Ijin Keluar Sebentar Kemudian Balik Lagi Ke kantor Nah Kemudian Kekurangannya Apa Ketika Kita Menyandang Sebagai Peranata Komputer Kekurangannya Ini Sering Kerja Lembur Teman-teman Lembur Disini Itu Tidak Ada Uangnya RP 0 Lemburnya Biasanya Karena Membuat Program Kalau Teman-teman Ini Jago Membuat Program Atau Misalkan Jago Editing Video Nah Biasanya Itu Dapat Pugas Tambahan Seperti Ini Editing Video Kemudian Membuat Program Dan Lain Sebagainya Kemudian Ini Kaitannya Sama Angka Kredit Untuk Angka Kredit Di Pranata Komputer Itu Cukup Susah Cukup Susah Disini Karena Beban Pekerjaan Nihnya Itu Terlalu Banyak Teman-teman Sehingga Waktu Untuk Membuat Dupak Untuk Untuk Melaporkan Butir Kekiatannya Ini Terkendala Waktu Kemudian Karena Dampaknya Karena Teman-teman Ini Bikin Dupaknya Terlambat Otomatis Kenaikan Pangkat Dan Kenaikan Jabatannya Ini Relatif Lebih Lambat Dibandingkan Jabatan Fungsional Lain Seperti Itu Nah Ini Yang Sering Dirasakan Oleh Pranata Komputer Pranata Komputer Senior Yang Ada Di Tempat Kerja Itu Seperti Itu Nah Kemudian Kita Beralih Ke Jabatan Operator Siak Dan Administrator Database Kependentukan Nah Jabatan Operator Siak Dan Administrator Database Kependentukan Ini Kan Basicnya Adalah Pelayanan Masyarakat Teman-teman Jadi Kalau kita itu Melayani Masyarakat Seperti yang Teman-teman Ketahui Silahkan Teman-teman Pergi ke Duk Capil Atau Di Kecamatan Di Layanan Paten Di sana Nanti Teman-teman Bisa Menemui Jam 8 Teng Atau Jam 7.30 Sudah Siap Sudah Menyiapkan Fikon Sudah Menyiapkan Peralatan Komputer Siaknya Dicek Misalkan Dari Komputernya Sudah Siap Kemudian Signature Yang Buat Tanda Tangan Sudah Siap Kemudian Yang Iris Mata Sudah Siap Kemudian Yang Sidik Jari Untuk KTP Sudah Siap Itu Harus Dicek Semua Belum Lagi Sebelum Sebelum Komputer Berjalan Itu Harus Dicek Dulu Ini Jaringannya Sudah Siap Belum Koneksi Dengan Servernya Sudah Siap Belum Seperti itu Itu rutinitas Teman-teman Kemudian Karena Pekerjaannya Ini Ya Pekerjaannya Pelayanan Otomatis Orangnya Itu Harus Ramah Tidak Boleh Menggerutu Tidak Boleh Teman-teman Cemberut Seperti itu Karena Nanti Itu Gampang Dilaporkan Teman-teman Saya dulu Pernah Jadi Operator Siap Jadi Operator EKTP Masal Itu Sering Sering Dapat Komplain Teman-teman Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Ramah Atau Pelayanannya Kurang Cepat Kemudian Dilalah Itu Kebetulan Yang Dilayani Juga Ternyata Seorang Pejabat Waktu Itu Saya Masih CPNS Tentunya Belum Tahu Ini Mana Pejabat Ini Mana PNS Yang Punya Kedudukan Di Suatu Tempat Kita Tidak Tahu Makanya Kalau Kalau Ternyata Yang Dilayani Pejabat Dan Kita Kurang Ramah Nah Itu Nanti Sering Dapat Teguran Seperti Itu Nah Kemudian Karena Basisnya Pelayanan Tentunya Di Jam-jam Pelayanan Itu Teman-teman Tidak Bisa Keluar Agak Susah Karena Apalagi Kalau Pelayanannya Itu Mengantri Nah Itu Repot Kalau Misalkan Teman-teman Yang Misalkan Punya Anak Sedang Sekolah Mau Antara Jemput Itu Agak Susah Kalau Di Pelayanan Kecuali Mungkin Kalau Sudah Lewat Jam Satu Ya Itu Sudah Agak Longgar Pelayanannya Seperti Itu Nah Kemudian Kelebihannya Itu Kalau Misalkan Di Jabatan Operator Siak Ini Pekerjaannya Rutin Rutin Itu Maksudnya Ya Itu Itu Aja Monoton Beda Yang Tadi Itu Pranata Komputer Kadang Diminta Tolong Untuk Untuk Misalkan Untuk Membuka Acara Menyiapkan Vicon Pergi Keluar Kantor Gitu Tetapi Kalau Yang Operator Siak Ini Ya Monoton Di Situ Di Dinas Capil Terus Seperti Itu Kadang Kalau Misalkan Sesekali Keluar Itu Kunjungan Pelayanan Di Sekolah Kemudian Pelayanan Di Kejamatan Kejamatan Kunjungan Sosialisasi Sosialisasi Administrasi Kependudukan Di Tempat Di Paling Itu Sebulan Berapa Kali Itu Itu Bisa Dihitung Nah Kemudian Kelebihannya Ini Cari angka kreditnya mudah Teman-teman Angka kreditnya mudah Sehingga Untuk Kenaikan Pangkat Dan Kenaikan Jabatan Ini Bisa Tepat Waktu Namun Kekurangannya Ini Teman-teman Harus Ramah Seperti Itu Ini Rentan Di Komplen Masyarakat Kalau Tidak Ramah Seperti Itu Kemudian Kekurangannya Lagi Kadang Kalau Di Hari Libur Seperti Di Hari Hari Minggu Atau Hari Sabtu Itu Ada Car Day Kemudian Ketika Lebaran Itu Juga Kadang Karena Banyak Masyarakat Yang Pulang Kampung Sekalian Mengurus Administrasi Kependudukannya Sehingga Kadang Ada Jam-jam Khusus Untuk Masuk Kerja Seperti itu Meskipun Di Hari Libur Kemudian Ketika Ada Proyek-proyek Terutama Mendekati Pemilu Itu kan Harus Ada Updating Data Itu Juga Kadang Menyita Waktu Untuk Lembur Seperti Itu Oke Sebelum Kita Masuk Kesini Ke Kisih-kisihnya Ini Yang Tips Suksesnya Ini Untuk Yang Tadi Pagi Sudah Saya Bahas Juga Di Kelas P3K Tips Sukses Untuk Kita Mengikuti P3K Teknis Seperti Yang Pertama Yaitu Kita Harus Mengenali Di Kemampuan Diri Kita Sendiri Jadi Teman-teman Harus Introspeksi Diri Di Dua Faktor Ini Yang Pertama Usia Yang Kedua Lulusan Kampus Dan IPK Usia Usia Paling Mudah Untuk P3K Teknis Jika Kita Mengansumsikan Yang D3 Usia Lulus 21 Kalau Pengalaman Kerjanya Minimal Dua Tahun Maka Di Usia 23 Ada Yang Sudah Mendaftar Atau Kalau Misalkan Yang S1 Katakan 22 22 Dua Tahun Berarti 24 Usia 24 Ada Yang Sudah Mendaftar P3K Itu Usia Paling Mudah Jadi Katakan Usia 25 Teman-teman Yang Sudah Pengalaman Kerja 22 Tahun Sudah Ada Yang Daftar Nah Ini Juga Menjadikan Teman-teman Perlu Diketahui Jadi Usia-usia 25 Sampai 35 Ini Pesaing Kuat Teman-teman Nah Teman-teman Perlu Cari Nanti Kalau Misalkan Sudah Ada Yang Daftar Usianya Berapa Tahun Dicek Kalau Usianya 25 Sampai 35 Berarti Ini Cukup Kuat Cukup Kuat Untuk Bertarung Maksudnya Karena Di Usia 25 Tahun Sampai 35 Tahun Ini Yang 25 Tahun Ini Tentunya Masih Fresh Masih Fresh Kemudian Masih Ingat Materi Dulu Ketika Kuliah Kemudian Semangat Juangnya Masih Tinggi Semangat Untuk Berkompetensinya Masih Tinggi Semangat Belajarnya Masih Tinggi Karena Di Usia Itu Ada Yang Belum Berkeluarga Ada Yang Masih Berkeluarga Tetapi Belum Dapat Ngomongan Sehingga Waktunya Itu Untuk Belajar Itu Masih Bisa Tetapi Kalau Misalkan Sudah Di Atas 35 Ini Rata-rata Mindset Untuk Bekerja Sudah Beda Teman-teman Kadang Sudah Pasra Kadang Sudah Inilah Karena Sudah Punya Anak Kadang Waktu Untuk Belajaran Sudah Sudah Terbatas Terbatas Sekali Sehingga Kalau Misalkan Teman-teman Nanti Ada Pesaing Di Usia 35 Tahun Di Atas 35 Tahun Sebenarnya Teman-teman Masih Bisa Mengejar Untuk Belajarnya Lebih Ditingkatkan Lagi Dan Bagi Teman-teman Yang Lebih Dari 36 Tahun Nah Ini Jangan Berkecil Hati Karena Teman-teman Kalau Misalkan Mendapat Pesaing Yang Di Usia 35 Tahun Tentunya Belajarnya Harus Lebih Giat Lagi Dengan Cara Apa Mas Dengan Cara Misalkan Teman-teman Tanya-tanya Ke Temannya Yang Lebih Senior Yang Sudah Sudah Pernah Masuk Menjadi PNS Tanya FR-nya Seperti Apa Atau Bisa Mengikuti Bimbal Dan Lain Sebagainya Jadi Perlu Teman-teman Ketahu CPNS Atau Seleksi P3K Itu Sebenarnya Persaingannya Sangat Kuat Sekali Persaingannya Sangat Sangat Sengit Terbukti Apa Yang Tahun Kemarin Aja Sudah Teman-teman Sudah Lihat Sendiri Ada Kasus Remote Akses Yang Yang Dari Oknum BKN Atau Oknum Dari BKPSDM Yang Ada Di Luar Jawa Tersebut Nah Bisa Teman-teman Bayangkan Kalau Misalkan Teman-teman Polos Polos Artinya Hanya Mengandakan Kekuatan Sendiri Hanya Belajar Sendiri Tanpa Mengikuti Group Atau Tanpa Mengikuti Bimbel Atau Tanpa Teman-teman Tanya Ke Temannya Yang Sudah Pernah Berhasil Dan Mendapatkan FR Nah Itu Kalau Teman-teman Hanya Mengandalkan Diri Sendiri Bisa Jadi Teman-teman Nanti Cuma Jadi Korban Jadi Korban Maksudnya Ilmunya Kemampuannya Itu Berbeda Teman-teman Kalau Teman-teman Ikut Bimbel Atau Misalkan Teman-teman Mendapatkan FR Itu Tentunya Soal-soalnya Jauh lebih Valid Dan Jauh lebih Tajam Seperti Itu Kemudian Faktor yang Kedua Teman-teman Harus Memperhatikan Lulusan Kampus Perlu Teman-teman Ketahui Nilai IPKI Itu Subjektif Tergantung Pemberian Dosen Pemberian Kampus Karena Setiap Kampus Itu Kan Ada Ada Grade A Grade B Grade C Akreditasi Itu juga Pengaruh Teman-teman Jadi Kalau misalkan Lulusan Kampus Terbaik Katakanlah Ranking 20 Se-Indonesia Teman-teman Bisa googling Sendiri Di sini Tidak mau Menjabatkan Lebih detil 20 Kampus Terbaik Se-Indonesia Seperti Seperti Tetapi Kalau Kampus Teman-teman Ini Sudah Masuk Dalam 20 Silahkan Kalau Mau Kompetisi Memilih Di Kementerian Atau Lembaga Tetapi Kalau Misalkan Teman-teman Lulusan Kampus Lokal Lebih Baik Saran Saya Ini Masuk Di Pemerintah Daerah Baik Itu Pemkat Maupun Pemkot Aja Karena Apa Karena Yang Kampus Lokal Itu Sebenarnya Kompetisinya Lebih Baik Lebih Baik Di Lokal Aja Karena Kalau Misalkan Kompetisinya Di Kementerian Atau Lembaga Itu Persaingannya Sangat Ketat Sekali Nah Di Sini Jawabannya Teman-teman Ternyata Ada Urutan Urutan Tingkat Persaingan Kenapa Ada Seperti Ini Ini Namanya Mengkotak-kotakan Ya Memang Benar Karena Sebenarnya Manusia Itu Mencari Mana Yang Tunjangannya Paling Tinggi Ini Gak Bisa Dielakkan Teman-teman Sebenarnya Di Pemerintah Di Pemerintahan Itu Ada Ketimpangan Gaji Yang Lebih Bukan Ketimpangan Gaji Tetapi Ketimpangan Tunjangan Yang Sangat Mencolok Di Pemerintahan Baik Di Kementerian Atau Lembaga Pemprov Pemkot Pemkab Itu Tingkatannya Beda-beda Jadi Yang Paling Tinggi Dulu Itu Adalah Kementerian Atau Lembaga Kementerian Atau Lembaga Kemudian Baru Pemprov Kemudian Pemkot Baru Pemkab Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Ini IPK Nya Mohon maaf Pas-pasan Ya Lebih baik Ambilnya Yang Pemkab Atau Pemkot Tetapi Kalau Misalkan Teman-teman Ambilnya Yang Pemprov Atau Kementerian Ya Itu Namanya Bunuh Diri Karena Tidak Tau Diri Seperti Itu Jadi Teman-teman Harus Menyesuaikan Teman-teman Harus Berkaca Tanyakan Pada Dirimu Sendiri Oh Ini Saya IPK Cuma Pas-pasan Tiga Saya Juga Dari Lulusan Kampus Lokal Seperti Itu Ya Ambil Yang Pemkab Pemkab Atau Pemkot Aja Jangan Ambil Yang Pemprov Atau Kementerian Seperti Itu Ini Sebagai Ilustrasi Aja Saya Yang Ada Di Kabupaten Itu Untuk Tunjangan TPP Itu Hanya Dapat 1,5 Sementara Kalau Yang Di Pemkot Saya Dulu Pernah Di Salah Tiga Itu Dapat 2,4 Juta Sementara Kalau Yang Di Pemprov Itu Kalau Golongan Tiga Itu Dapat 5 Juta Nah Teman-teman Bisa Bayangkan Sendiri Gap Itu Sangat Jauh Sekali Jadi Tidak Heran Kalau Misalkan Teman-teman Lama Di Pemprov Formasi Yang Dibuka Satu Tapi Yang Daftar Itu Bisa Ratusan Bahkan Ada Ribuan Itu Tidak Heran Karena Seperti Tadi Follow The Money Orang Mengikuti Uang Mengalir Jadi Teman-teman Bisa Dipahami Seperti Itu Kenapa Saya Menyakankan Di Pemkat Bagi Teman-teman Yang IPK Pas Pas Seperti Itu Kenapa Perbandingannya Saya Sudah Senior Di Dunia Kerja Yang Ditanyakan Bukan Pengalamannya Yang Ditanyakan Teori Teorinya Sewaktu Teman-teman Kuliah Itu Seperti Apa Coba Bayangkan Yang Ditanyain Database Jaringan Oke Teman-teman Mungkin Sudah Ahli Di Jaringan Misalkan Tapi Yang Ditanyakan Teorinya Agak Repot Seperti Itu Nah Kemudian Kalau di Kementerian Atau Lembaga Itu Juga Ada Tingkatannya Teman-teman Kemen KU Itu Menduduki Kasta Paling Tinggi Karena Remunerasinya Sudah Double Digit Makanya Kemen KU Itu Incakan Paling Tinggi Kalau Pemprov Itu Pemprov DKI Yang Menduduki Kasta Paling Tinggi Kalau Kelasnya Pemprov Seperti Itu Nah Kemen KU Kemudian Di bawahnya Itu Mungkin Ada Kejaksaan Atau MA Kemudian Di bawahnya Ada Kemen Lu Ada Kementerian Apalagi Itu Sampai Ke Yang Biasa Seperti Itu Kemudian Ada Juga Lagi Di Kementerian Kalau Teman-teman Ngambil Kementerian Itu Juga Ada Tingkatannya Lagi Teman-teman Kalau Yang Di Kantor Pusat Itu Otomatis Persaingannya Lebih Kuat Kemudian Kalau Yang Ada Di Kantrek Atau Kantor Regional Di Tingkat Provinsi Itu Sudah Agak Turun Kemudian Kemudian Kalau Di Kanrek Kabupaten Atau Kota Itu Lebih Turun Lagi Sebagai Contoh Seperti Ini Kejaksaan Kejaksaan Itu Kalau Misalkan Teman-teman Ngambilnya Yang Di Kantor Pusat Persaingannya Tinggi Tetapi Kalau Yang Ambilnya Misalkan Di Provinsi Itu Agak Turun Dikit Kalau Yang Di Kabupaten Kota Kejaksaan Negeri Itu Sudah Berkurang Seperti Itu Tingkat Persaingannya Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Mau Ambil Yang Kementerian Misalkan Mau Nekat Saya PD Mau Ambil Yang Kementerian Atau Lembaga Teman-teman Jangan Ambil Yang Pusat Tetapi Ambil Yang Penempatannya Di Kabupaten Kota Atau Di Provinsi Itu Saran Saya Karena Melihat Dari Tingkat Persaingannya Teman-teman Nah Ini Saya Mau Tanya Kalau Misalkan Ada Formasi Kayak Gini Minat Enggak Disini Ada BKKBR Penyuluh Keluarga Berencana Ini Salah Satunya Adalah Kualifikasi Pendidikannya Ilmu Komputer Dan Informatika D4 Ada Kemudian Mungkin Di Teknik Informatika Mungkin Ada Juga Disini Banyak Lulusannya Teman-teman Minat Ambil Ini Jumlah Kuotanya Ada Banyak Hampir Seribu Ini Ada 959 Kuota Yang Dibuka Kira-kira Minat Ini Di Regional 1 Sumatera Ayo Ada Yang Minat Bisa Kita Bisa Bisa Sering Sering Disini Oke Ini Ada Yang Bertanya Ini Dari Mas Aji Izin Bertanya Pak Kalau Kita Lulusan Lokal Tetapi Pengalaman Kerja Di Grup BUMN Apakah Jadi Pertimbangan Nah Ini Yang Saya Mau Garis Bawahi Pertimbangan Itu Hanya Berlaku Di Seleksi Administrasinya Aja Jadi Kalau Pengalaman Kerja Misalkan Dua Tahun Ya Sudah Itu Sudah Masuk Ke Seleksi Administrasi Tetapi Seleksi Kompetensi Teknis Ya Enggak Enggak Ada Enggak Ada Ini Enggak Ada Point Plus Seperti Itu Yang Namanya Kompetisi Ya Kompetisi Mau Itu Pengalaman Kerjanya Di Grup BUMN Mau Itu Di Misalkan Perusahaan Yang Paling Bonafit Sekalipun Ya Tetap Teman-teman Kompetisi Seperti Biasa Nah Kendalanya Itu Kalau Misalkan Teman-teman Dapat Usia Yang Muda Nilalah Juga Dia Lulusan Terbaik Gitu Ya Itu Agak Repot Seperti Itu Ada Yang Mau Mengomentari Dari Formasi Ini Minat Enggak Ambil Ini Nah Ini Kalau Misalkan Teman-teman Ada Formasi Seperti Ini Jangan Tergiur Jangan Jangan Tergiur Wah Saya Ngambil Ini Ajalah Ngambil Mungkin Mau Ngambil Penyuluh Keluarga Berencana Gitu Ya Karena Kuotanya Banyak Nah Ada Yang Mau Mengomentari Ini Mas Musawir Atau Siapa Ini Silahkan Yang Mau Mengomentari Jadi Kalau Ada Formasi Seperti Ini Teman-teman Yang Bukan Ranahnya Rumpun Komputer Nanti Soal-soalnya Kok Ini Mas Angga Tidak Minat Alasannya Kenapa Mas Angga Redmi Note 9 Saya Tidak Pak Bas Oke Jadi Kalau Misalkan Penyuluh Keluarga Berencana Nanti Soal-soalnya Bukan Soal Tentang Komputer Soal-soalnya Tentang Ini Soal-soalnya Tentang Keluarga Berencana Di mana Keluarga Berencana Ini Tentunya Yang Yang Diuntungkan Adalah Ini Salah satunya Ilmu Kesejahteraan Keluarga Ini Yang Diuntungkan Teman-teman Jadi Yang Lulusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Lebih Diuntungkan Ini Jadi Banyak Sekali Lulusan Yang Dibuka Tetapi Hanya Ada Salah Satu Lulusan Yang Diuntungkan Seperti Itu Ini Yang Lamar Itu Bisa Ratusan Ribu Itu Kalau Kayak Gini Bisa Ratusan Ribu Nanti Teman-teman Bisa Pantau Formasi Formasi Seperti Ini Jumlah Pelamanya Berapa Ini Ratusan Ribu Bisa Membuludak Banget Oke Kalau Formasi Seperti Ini Ada BSS Membuka Analis Kebijakan Ini Yang Dibutuhkan Tujuh Minat Nggak Oke Kalau Yang Seperti Ini Minat Nggak BSSN Dibutuhkan Tujuh Analis Kebijakan Ya Silahkan Sebenarnya Kalau Yang Terkait Badan Cyber Ini Memang Lurusan Saya Juga TI Cuman Pekerjaan Saya Yaitu Lebih Ke Analis Juga Itu Gimana Pak Analis Apa Analis IT Atau Analis Sistem Informasi Atau Analis Kebijakan Saya Lebih Ke Semua Link Kerjaan Yang Ada Di Perusahaan Misalkan Ada Menganalisa Pekerjaan Proyek Baru Ataupun Pengadaan Barang Termasuk IT Termasuk Apapun Itu Semuanya Kita Kaji Dulu Belum Kita Melakukan Pekerjaan Tersebut Pengalamannya Lebih Ke Situ Oke Kalau Analis Seperti Itu Nah Ini Kita Mau Bahas Disini Jadi Kayak Disini BSN Buka Analis Kebijakan Analis Kebijakan Sebenarnya Hampir Sama Dengan Mas Haji Tadi Yang Disampaikan Semua Lini Dibahas Seperti Itu Nah Kalau Ada Formasi Seperti Ini Ini Soal-soalnya Juga Bukan Soal Pranata Komputer Tetapi Tentang Analis Kebijakan Nah Kalau Ada Formasi Kayak Gini Tetapi Khusus Ilmu Komputer Ini Sama-sama Gak Tahu Ini Yang Melamar Itu Sebenarnya Bisa Imbang Karena Tidak Ada Yang Diuntungkan Ini Gak Ada Yang Diuntungkan Gak Ada Soal-soal Yang Kaitan Komputer Keluar Jadi Yang Keluar Analis Kebijakan Jadi Sama-sama Startnya Dari Nol Belajarnya Nah Mau Kalau Mau Kompetisi Silahkan Tetapi Kalau Misalkan Di Sini Ada Administrasi Negara Itu Nanti Teman-teman Yang Dirugikan Karena Yang Administrasi Negara Ini Dia Selama Kuliah Belajar Tentang Analis Kebijakan Nah Ini Kalau Mau Ambil Silahkan Tetapi Kalau Misalkan Ada Disini Kualifikasi Pendidikannya Administrasi Negara Nah Ini Nanti Yang Administrasi Negara Ini Yang Jadi Kuda Hitam Teman-teman Yang Bisa Mengalahkan Teman-temannya Pesaing-pesaingnya Seperti itu Berarti Dicoba Atau Gimana Pak Seperti Saya Balik Lagi Mas Haji Mas Haji Lulusan Dari Kampus Ternama Atau Enggak Kemudian Lokal Lokal Seperti Tadi Kan Itu Lulusan BSSN Nah Kalau Lulusan Kalau Misalkan Instansi BSSN Teman-teman Lebih baik Daripada Nanti Enggak Kebagian Kue Istilahnya Yang Mending Ambil Yang Pemda Baik Pemkap Maupun Pemkot Silahkan Kalau Mau Ambil Seperti Itu Mas Haji Oke Ini Berikutnya Ada Dari Kabupaten Probolinggo Disini Ada Prakom Dua Yang Dua Itu Penempatannya Di Dinas Kominfo Yang Satu Itu Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kira-kira Mau Ambil Yang Atas Atau Yang Bawah Silahkan Yang Mau Komentar Silahkan Di Kolom Chat Atau Bisa Langsung Ngobrol Ambil Yang Atas Atau Bawah Yang Atas Itu Ada Dua Yang Bawah Itu Ada Satu Ini Tata Ini Siapa Saya Ambil Yang Bawah Karena Kualifikasi Pendidikan Yang Diminati Lebih Sempit Oke Yang Di Atas Juga Sama Lah Imbang Yang Yang Atas Benanya Sama Bedanya Ada D4 Jaringan Telekomunikasi Digital Yang Atas Atau Bawah Teman-teman Mau Ambil Atas Atas Itu Ada Dua Yang Bawah Ada Satu Nah Kalau Yang Kalau Kayak Gini Ini Kasus Yang Banyak Terjadi Di Kabupaten Atau Kota Itu Sering Terjadi Formasi Formasi Seperti Ini Dimana Yang Dinas Kominfo Ada Dua Kemudian Di Dinas Lain Itu Hanya Ada Satu Nah Kalau Seperti Ini Ini Kalau Saran Saya Itu Ambil Yang Satu Wajah Karena Apa Karena Jumlah Pelamanya Tidak Tidak Imbang Teman-teman Kadang Yang 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 Dua Ini Ini Jumlah Pelamanya Katakan Alah Bisa Bisa Ribuan Tetapi Kalau Yang Ini Kadang Itu Cuma Ratusan Seperti Itu Jadi Perbandingannya Jumlah Pelamanya Bisa Bisa Selisihnya Ini Apa Sampai 3-5 Kali Lipat Seperti itu Dibandingkan Pelamar Yang Satu Ini Jadi Ilustrasinya Gini Teman-teman Ini Anggap Mudahnya Seperti Ini Kalau Yang Satu Ini Katakanlah Yang Lamar 100 Tetapi Kalau Yang Disini Ini Bisa Tiga Kali Lipat Ini Bisa 300 Sampai 500 Kali Lipat Lebih Banyak 3-5 Kali Lipat Lebih Banyak Daripada Yang Satu Ini Jadi Kalau Ini 100 Ini Bisa 300 Sampai 500 Jumlah Pelamarnya Seperti Itu Itu Yang Membedakannya Itu Berarti Satu Banding Berapa Kalau Dihitung Ini Satu Banding 100 Ini Satu Banding Berapa Ini Bisa 150 Bisa Jadi Atau Bisa Sampai Satu Banding 250 Nah Ini Rasionya Sudah Tidak Imbang Lagi Teman Teman Satu Banding 250 Itu Sudah Terlalu Banyak Seperti Itu Nah Ini Contoh Yang Ideal Kalau Masih Teman Teman Mau Membidik Jadi Ambillah Yang Kualifikasi Pendidikannya Spesifik Seperti Ini Misalkan Ada S1 Informatika S1 Informatika Itu Peleburan Dari Teknik Informatika Dan Management Informatika Sekarang Adanya Informatika Jadi Yang Teknik Informatika Sebenarnya Bisa Masuk Di Kualifikasi Pendidikan Seperti Ini Nah Ini Kalau Misalkan Teman-teman Ambil Yang Kayak Gini Sudah Enak Karena Di Seleksi Administrasinya Nanti Otomatis Hanya Misalkan Di Sini Kabupaten Sumedang Ini Hanya Menerima S1 Informatika Maka Yang Selain Dari Jurusan Informatika Maka Akan Dieliminasi Misalkan Ada S1 S1 Sistem Komputer Atau Sistem Informasi Mau Masuk Kesini Nanti Otomatis Akan Dieliminasi Ketika Seleksi Administrasi Teman-teman Seperti itu Kemudian Ini Ada Kota Batam Kualifikasi Pendidikannya S1 Teknik Informatika Dan S1 Informatika Nanti Yang Di luar Ini Kalau Misalkan Ada Sistem Informasi Atau Teknik Jaringan Atau Teknik Yang Lain Itu Otomatis Dieliminasi Kemudian Kementerian Kesehatan Ini Ini Ada S1 Informatika Berarti Sama Dengan Tadi Yang Selain S1 Informatika Ya Akan Dieliminasi Nah Kalau Misalkan Teman-teman Jeli Ambil Kualifikasi Pendidikan Yang Spesifik Seperti Ini Ini Otomatis Sudah Mengurangi Jumlah Pelamar Teman-teman Nah Jadi Silahkan Setelah Dari sini Teman-teman Coba Untuk Ini Untuk Searching Di SSCN BKN Apakah Ada Kualifikasi Pendidikan Yang Spesifik Seperti Ini Sesuai Dengan Kualifikasi Pendidikan Teman-teman Jadi Tinggal Disesuaikan Aja Nah Kemudian Ini Adalah Berkas Yang Sering Jadi Sasaran Tembak Untuk Verifikator Petugas Verifikator Berkas Jadi Kalau P3K Itu Yang Jadi Sasaran Adalah Yang Pertama Adalah Pengalaman Kerjanya Pengalaman Kerja Itu Yang Nanti Yang Dilihat Adalah Minimal Dua Tahun Relevansi Jabatannya Relevansi Pengalaman Kerjanya Apakah Relevan Atau Tidak Kemudian Pejabat Yang Tandatangan Dan Materinya Kemudian Surat Lamarannya Kadang Surat Lamarannya Lupa Untuk Ditandatangi Juga Ada Kemudian Materinya Kemudian Kesejaan Ijasa Apakah Ijasanya Yang Dibuka S1 Kok Ada Yang D3 Yang Melamar Nanti Akan Dicoret Atau Yang Dibutuhkan D3 Tetapi S1 Melamar Yaitu Nanti Akan Diskualifikasi Kemudian Jurusan Jurusan Juga Tadi Sampat Disinggung Jadi Pastikan Jurusannya Itu Ada Di Kualifikasi Pendidikannya Seperti Itu Nah Ini Tadi Kan Ada Berita Tentang E-Materai Tentang E-Materai E-Materai Nah E-Materai Ini Di Statusnya Di IG BKN Itu Ada Fitur Stamping Di SSC ASN Itu Telah Dinonaktifkan Karena Ternyata Servernya Dari Peruri Itu Tidak Siap Untuk Menampung Mungkin Jutaan Pelamar Yang Melamar Seperti itu Akhirnya Fitur ini Dinonaktifkan Jadi Kembali Lagi Ke Materai Tempel Nah Permasalahan Yang Ada Di Materai Tempel Ini Perlu Teman-teman Cermati Jadi Untuk Tanda tangan Itu Harus Mengenai Materai Karena Kalau Tidak Mengenai Materai Itu Dinyatakan Dokumennya Tidak Sah Kemudian Posisinya Juga Lebih Baik Ini Mengenai Sebagian Terus Materainya Juga Pakai Materai 10.000 Kalau Misalkan Materai Tempel Teman-teman Masih Menggunakan Materai Tempel Itu Nominalnya Harus 10.000 Jangan Materai Yang Lama Yang 6.000 Itu Tidak Boleh Tidak Sah Seperti Itu Kemudian Jangan Sampai Menggunakan Materai Yang Sama Karena Itu Kelihatan Ada Nomor Serinya Teman-teman Ada Nomor Serinya Jadi Harus Teman-teman Harus Beli Tiga Materai Yang Berbeda Teman-teman Seperti Itu Kemudian Ini Ada Pengumuman Penyesuaian Jadwal Atau Pengunduran Jadwal Dari Formasi P3K Kesehatan Otomatis Kita Yang Mau Melamar Di P3K Teknis Itu Juga Molor Lagi Teman-teman Molor Kenapa Karena Sampai Sekarang Juknis Juga Belum Keluar Seperti Itu Kita Kembali Ke Kisi 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 Prakom Ahli Pertama Ini Ada Memahami Tentang Audit TI Kemudian Mengoperasikan Layanan TI Kemudian Konsep Basis Data Dan Implementasi Basis Data Dalam Berbagai Aplikasi DPMS Kemudian Tentang Sistem Jaringan Komputer Kemudian Ada Infrastruktur TI Kemudian Ada Analis Dan Perancangan Sistem Kemudian Ada Teknik Pengolahan Data Dan Yang Terakhir Ada Sistem Informasi Geografis Dan Multimedia Nah Ini Adalah Kisi Kisi Prakom Ahli Pertama Nah Jadi Kalau ada Kisi Kisi Seperti Ini Teman Teman Harus Pahami Harus Pelajari Yang Ada Di Sini Karena Nanti Soal Soalnya Yang Akan Keluar Ini Tidak Jauh Jauh Dari Kisi Kisi Ini Kemudian Untuk Prakom Terampil Yang Lulusan D3 Ini Ini Ada Dasar Pengolahan Data Kemudian Ada Sistem Jaringan Komputer Lokal Kemudian Ada Dasar Dasar Manajemen Infrastruktur TI Kemudian Konsep Dasar Pengolahan Data Dan Ada Sistem Informasi Gogabase Dan Multimedia Nah Ini Yang Komputer Terampil Ini Jauh Lebih Sedikit Untuk Matering Kemudian Untuk Kisi-kisi Operator SIAK Dan Administrator Database Kependentukan Nah Ini Kisi-kisinya Adalah Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat Dasar Negara Dan Undang-Undang Dasar Nah Realitanya Nanti Yang Ditanyakan Ada Pancasila Lambang Garuda Pancasila Kemudian Nanti Ada Sila-sila Pancasila Itu Teman-teman Belajari Lagi Lambang-lambang Garuda Pancasila Itu Tahun Kemarin Keluar Kemudian Pemerintahan Pusat Dan Daerah Teman-teman Perlu Kuasai Juga Kemudian Tarian Candi-candi Kemudian Ada Lagi Makanan Khas Kemudian Ada Makanan Minuman Kemudian Rumah Adat Pakaian Pakaian Adat Nah Itu Dipelajari Juga Kemudian Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ini Juga Teman-teman Perlu Pelajari Peraturan Peraturan Tentang Admin Duk Yang Sudah Ada Seperti Apa Kemudian Tentang Pembaca Pembaca KTP Elektronik KTP Elektronik Reader Itu Juga Tahun Kemarin Keluar Kemudian Alat-alat Yang Digunakan Saat EKTP Itu Juga Keluar Kemudian Persyaratan Persyaratan Pelayanan Kebedudukan Misalkan Mau Ngurus Pengakuan Anak Kemudian Mau Pindah Mengurus Pindah Datang Pindah Keluar Atau Misalkan Mau Ngurus Tentang Pencatatan Perkawinan Itu Seperti Apa Itu Teman-teman Pelajari Seperti Itu Oke Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Pertemuan Sore Hari Ini Barangkali Teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Raise Hand Ataupun Bisa Chat Di Kolom Kolom Chat Teman-teman Bisa Chat Silahkan Saya Utamakan Dulu Yang Mau Bertanya Secara Langsung Yang Mau Raise Hand Saya Persilahkan Oke Disini Sudah Ada Mas Musawir Yang Pertama Ini Mas Musawir Silahkan Habis Itu Redmi Note 9 Ini Siapa Tolong Diganti Namanya Biar Saya Menyapa Lebih Enak Ini Mas Musawir Silahkan Silahkan Mas Musawir Kalau Mau Bertanya Halo 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 Suara Jelas Mas Sudah Dengar Bagus Terima Terima kasih Assalamualaikum Dan Selamat Sore Waalaikumsalam Teman-teman Semua Mas Bas Saya Kebetulan Honorer Di Salah Satu Kabupaten Di Sulawesi Mas Bas Oke Sulawesinya Mana Sulawesi Tengah Oke Sulawesi Tengah Di Palu Ya Bener Oke Nah Saya Kebetulan Di Kabupaten Kami Ini Nggak Ada Penerimaan Untuk Teknis Sampai Satu Yang Ada Hanya Kesatan Sama Guru Oke Nah Yang Ada Kebetulan Di Provinsi Mas Bas Di Kabupaten Kabupaten Sekitar Atau Enggak Yang Paling Dekat Enggak Ada Mas Bas Oh Paling Jauh Oh Iya Kemudian Yang Ada Hanya Di Provinsi Nah Di Provinsi Itu Setelah Saya Rangkum Mas Bas Sekitar 50 45 Untuk Prakom Tapi kan Dipecah-pecah Iya Dipecah-pecah Ada Beberapa Dinas Nah Yang Saya Mau Tanyakan Ini Mas Bas Ini Kan Saya Setelah Saya Ibaratnya Saya Sortir Ini Lawan-lawan Tanding Ini Mas Bas Oke Siap Di Dinas Sebenarnya Saya Maunya Di Penelitian Di Badan Penelitian Cuman Setelah Saya Crosscheck Disitu Ternyata Sudah Ada 5 Orang Honorer Yang Kebetulan Satunya K2 Di PTSP Kebetulan 9 Dan Tenaga Honorer Hanya 4 Jadi Jadi Saya Minta Saran Kira-kira Yang Bagusnya Yang Saya Pilih Di Mana Mas Bas Kemudian Oke Mas Menawik Itu Bisa Share Screen Jadi Datanya Lebih Enak Kita Bahas Share Screen Apanya Mas Formasinya Baik Atau Pakai Kamera Ini Sudah Saya Saya Jadikan Co-host Ini Saya Share Screen Iya Belum Screen Kalau Pakai HP Kan Bisa Fotonya Pakai Laptop Suami Oh Pakai Laptop Iya Atau Saya Bacakan Aja Oke Sebenar Saya Ini Aja Saya Tulis Di Whiteboard Ya Baik Oke Mana Aja Yang Dinas Penaraman Modal Itu Ada Empat Formasi Untuk S1 Teknik Informatika Khusus Teknik Informatika Kalau di Penelitian Itu Ada Tiga Formasi Ini S1 S1 Sistem S1 Sistem Informasi S1 Sistem Informasi S1 Sistem Informasi Tapi Formasinya Sedikit Jadi Saya Tidak Ambil Oh Cuma Satu-satu Gitu Ya Oke Cuma Satu-satu Disini Ada Dinas Penanaman Modal Ini Yang Honorarnya Ada Berapa Mas Di Disini Setelah Saya Sortir Itu Ada Peneman Modal Ada Tiga Tiga Usianya Bisa Tahu Usianya Ada Yang Kelahiran 1988 Sama 1994 Sama 1989 Mas Mas Oke 88 89 Ya Ini Mas Mudah Mas Jadi Honor Oh iya 94 Itu berarti Usianya Masih muda Semangat Juangnya Masih Tinggi Kemudian Yang Badan Penelitian Ada Berapa Penelitian Ada Empat Mas Empat Kelahiran Salah Satunya K2 Ini Ada Tertulis Ya Tidak Masalah Kelahirannya 85 88 92 Sama 92 Dua Orang 88 Sama 85 85 Ya 85 Sudah Berarti Berarti Ini Gini Kalau Misalkan Ini Masih Mudah Mas Jadi Usia Usia Segitu Masih Muda Yang 85 Aja Yang Yang Sudah Berarti 37 Tahun Ya Berarti Masih Kalau Saya Ini Ada Empat Ini Ada Tiga Ya Saya Milih Yang Dinas Penanaman Modal Mas Kalau Yang Itu Ambil Yang Dinas Penanaman Modal Itu Secara Formasi Itu Ada Banyak Ada Empat Sementara Yang Pengembangan Info Penelitian Itu Cuma Ada Tiga Seperti Itu Kalau 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 Dari Yang Honore Itu Sama-sama Kuat Sama-sama Kuat Jadi Usianya Juga Masih Muda Seperti Itu Oh Ya Itu Mas Apakah Kedepan Nanti Apakah Mereka Ada Afirmasi Begitu Mas Apakah Karena Mereka Berasal Dari Instansi Asal Itu Atau Kita Menunggu Juknis Nah Kita Perlu Nunggu Juknis Dulu Mas Seperti Itu Makanya Juknis Sampai Sekarang Itu Belum Keluar Ya Mungkin Salah Satunya Perdebatan Masalah Afirmasi Tersebut Kalau Misalkan Perdebatan Afirmasi Ini Sudah Clear Maka Nanti Kita Baru Menyusun Strateginya Afirmasinya Berapa Nih Kalau Afirmasinya Kayak Kesehatan 25% Ya Ini Warning Juga Karena 25% Itu Cukup Tinggi Tetapi Kalau Misalkan Masih 15% Ya Masih Bisa Diperjuangkan Dengan Mengikuti Kelas-kelas Seperti Ini Seperti Itu Karena Kalau Misalkan Kita Cuma Cuma Ngelamai Raja Tanpa Strategi Seperti Ini Ya Kita Bisa Dengan Mudah Dikalahkan Oleh Lawan Karena Afirmasikan Cukup Cukup Banyak Itu Kalau 25% Kalau Di Tenaga Kesehatan Seperti Itu Makanya Saya Salud Juga Ini Sama Mas Munawir Sudah Memetakan Kekuatan Pesaring Seperti Apa Sudah Mencatat Oh Ini Honorengnya Sekian Kemudian Usianya Sekian Itu Data Penting Loh Teman-teman Sebelum Teman-teman Tanding Sebelum Teman-teman Belajar Itu Harusnya Data Seperti ini Harus Teman-teman Miliki Ibarat Ya Mohon izin Mas Bas Mas Bas Kebetulan Saya Sekedar Informasi Saya Tahun Keduanya Mas Bas Ikut Seleksi Jadi Tahun Kemarin Itu Mas Bas Di Provinsi Itu Ada Empat Formasi Untuk Prakom Dan Pelamarnya Itu 32 Tidak Ada Sama Sekali Yang Lolos Passing Grade Mas Jadi Kalau Di Ranking Sebenarnya Karena Dibutuhkan Tiga Saya Itu Masuk Sebenarnya Karena Setelah Poin Itu Saya Urutan Kedua Teknis Dapat Berapa Mas Waduh Saya Lupa Kemarin Mas Tidak Sampai 300 Kalau 200 Enggak Teknis Kan Passing Grat Nya Kan 270 Dulu Sekarang 290 Sorry Saya 200 Saya 230 Mas 230 Ya Benar 293 Oke Kalau Dulu Kan 270 Kemarin Dari 30 Mas Mas Ada Satupun Yang Mas Nah Makanya Itu Teman-teman Jadi Ya Ini Pentingnya Ikut Bimbal Juga Jadi Jangan Jangan Sampai Kepedean Mengandalkan Kemampuan Diri Sendiri Karena Nanti Ketika Seleksi Mau Bimbal Yang Ada Di Sini Maupun Di Tempat Lain Itu Sama-sama Sibuk Sebenarnya Sama-sama Sibuk Ibaratnya Kayak Lebaran Macet Di Saya Pun Juga Gitu Jadi Begitu Ini Mau Tes Ini Ada Bojokan FR Sudah Masuk Ya Nanti Sudah Sibuk Semua Saya Nyari Oh Ini FR Seperti Ini Berarti Nanti Materinya Yang Dipelajari Ini 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 Kalau Misalkan Di FR Tahun Kemarin Ternyata Ada Pembaruan Soal Saya Harus Nyari Lagi Soal Soalnya Seperti Apa Nah Itu Juga Bimbal Itu Peranannya Disitu Sebenarnya Bukan Hanya Sekedar Materi Tetapi Pendampingan Ketika Nanti Ada Ketika Ada Soal-soal Baru Di Flourkan Seperti Apa Seperti Itu Makanya Bimbal Itu Sama-sama Mikir Teman-teman Jadi Ikut Berkompetisi Juga Belajarnya Menemani Teman-teman Belajar Seperti Itu Itu Yang Tahun Kemarin Malah Alhamdulillah Malah Banyak Yang Alhamdulillah Banyak Yang Lolos Juga Meskipun Yang Awal-awal Itu Ada Yang Nggak Nggak Lolos Teman-teman Karena Kan Passing Grade Itu Yang Kebetulan Dapat Jadwal Awal Itu Banyak Yang Jadi Korban Seperti Itu Tetapi Kalau Yang Di Tengah-tengah Banyak Banyak Yang Lolos Karena Kan FR-nya Sudah Terbaca Seperti Itu Jadi Teman-teman Ini Persiapkan Dari Sekarang Kalau Misalkan Mau Belajar FR Bisa Di Sini Atau Bisa Teman-teman Tanya-tanya Ke Seniornya Yang Sudah Pernah Ikut Baik CPNS Maupun P3K Itu Sama 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 Bang Soalnya Sama Bang Soalnya Sama Silahkan Teman-teman Cari Sendiri Kalau Mau Belajar Sendiri Silahkan Sama-sama Belajar Tetapi Kalau Yang Di Tempat Saya Selain Mendapatkan Materi FR Latihan Soal Berdasarkan FR Lati Ada FR Real Time Jadi FR Real Time Itu Nanti Ketika Ada Di Tempat Kami Itu Nanti Kan Ada Ini Kan Apa Ada Yang Tes Duluan Itu Juga Nanti Saya Minta Untuk Kasih FR Itu Nanti Bergulir Bergulir Setiap Hali Itu Ada FR Yang Masuk Semakin Banyak FR Yang Terkumpul Otomatis Nanti Yang Ada Di Tes Di Pertengahan Atau Di Akhir Itu Nanti Banyak Diuntungkan Karena Soal-soalnya Sudah Sudah Banyak Yang Keluar Seperti Itu Teman-teman Oke Sama-sama Berikutnya Ini Siapa Tadi Mas Sofyan Mas Sofyan Dulu Mungkin Silahkan Kalau Mau Bertanya Mas Sofyan Oke Kalau Belum Belum Ada Saya Bacakan Dulu Ini Sudah Banyak Sekali Ini Ada Mbak Eliana Izin Bertanya Pak Bas Jika Formasi Seperti Ini Kira-kira Jurusan Mana Yang Relatif Yang Diambil Dua Orang Untuk Dua Instansi Pemda Terampil Arsiparis D3 Manajemen Perkantoran Manajemen Komputer Administrasi Perkantoran Dan D3 Akuntansi Peluangnya Untuk D3 Akuntansi Oke Arsip Arsiparis Itu Nanti Soal-soalnya Lebih Banyak Tentang Administrasi Perkantoran Teman-teman Arsiparis Itu Teknik Untuk Mengelola Baik Arsip Arsip Kan Ada Arsip Dinamis Ada Arsip Inaktif Kemudian Ada Arsip Vital Itu Namanya Apa ya Saya Lupa Itu Istilahnya Jadi Nanti Tentunya Yang Administrasi Perkantoran Itu Lebih Diuntungkan Seperti Itu Peluangnya Untuk D3 Akuntansi Ya Bisa Nanti Kalau Mau Mendaftar Tetapi Materi-materi Kuliahnya Tidak Ada Yang Keluar Harus Belajar Tentang Manajemen Perkantoran Seperti Itu Kemudian Mas Rinaldi Izin Bertanya Pak Bas Di Instansi Yang Saya Tuju Membuka Lowongan Dan Kontrak Kerjanya Hanya Dua Tahun Apakah Bisa Jika Diterima P3K Terus Ada Pendaftaran CPNS Saya Mau Ikut Daftar CPNS Ya Menurut Saya Lebih Baik Ambil Yang P3K Dulu Karena Pendaftaran CPNS Juga Belum Pasti Dan Bisa Jadi Ya Seperti Yang Kasus-kasus Seperti Ini P3K Kan Molor Bisa Jadi Nanti CPNS Itu Dibukanya Juga 2024 Bisa Jadi Seperti Itu Karena Molor Teman-teman Mending Ambil Yang kontrak Dulu Yang ada Dulu Aja Dinekmati Izin Bertanya Di Ini Mbak Dina Izin Bertanya Di bagian Surat Lamaran Tadi Pak Misalkan Saya Pranata Komputer Di Puskesmas Yang Tanda Tangan Surat Lamaran Cukup Kepala Puskesmas Atau Kepala Dinas Lebih Baik Kepala Dinas Karena Diaturannya Adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Adalah Yang Menduduki Eselon 2 Oke Ini Ada Mas Sofyan Apakah Sudah Siap Untuk Bertanya Kalau Enggak ada Mas Mas Wahyu Terima kasih Pak Bas Oke Pak Bas Untuk Ini Pak Bas Kan Formasi Prakom Itu Ada Keteknya Pak Bas Mungkin Juga Nanti Dikasih Bocoran Untuk Latihan Ini Praktek Prakom Ujian Prakom Yang Praktek Oh Di Kemenkes Ya Pak Bas Betul Di Kemenkes Ada Ujian Ini Praktek Oke Udah Itu Aja Terima kasih Pak Bas Oke Jadi Jadi nanti Khusus yang Di Kalau teman-teman Melamar di Kemenkes Ya Baik itu Di rumah sakit Atau di Politeknik Atau di Kementerian Kesehatan Pelabuhan Atau apa Itu ya Itu juga KKP KKP Oh ya Kantor Kesehatan Pelabuhan Oke Di situ Nanti ada Tes prakteknya Di Kemenak Juga ada Itu Prakteknya Khusus Untuk yang Di Kementerian Kesehatan Itu Nanti ada Tes Tesnya Itu Ini Misalkan Pakai Simulasi Jaringan Simulasi Cisco Pakai Tracer Teman-teman Nanti bisa Pelajari Nanti diminta Untuk Membuat Jaringan LAN Atau Jaringan Jaringan Kompleks Terserah Nanti yang Membuat Soal Seperti apa Nanti Dibuat Teman-teman Bikin IP-nya Kemudian Kalau Pakai Cisco Pakai Tracer Itu kan Bisa Tahu Ini Sudah Connect Atau Ini Masih Belum Connect Tentunya Teman-teman Harus Pinter Ngeting Mulai Dari IP Address Subnet Mas Dan Gateway Seperti itu Harus Sesuai Itu Yang Jaringan Kemudian Yang Database Teman-teman Biasanya Diminta Untuk Membuat Query Dari Sebuah Tabel Atau Dari Beberapa Tabel Di Database Query Tentunya Query Yang Kompleks Seperti Itu Itu Bocorannya Kemudian Ada Juga Yang Diminta Untuk Merakit Merakit Di Sini Untuk Bukan Merakit Komputer Dari Nol Tetapi Misalkan Memasang Salah Satu Peribral Yang Ada Di Komputer Seperti Apa Misalkan Nambah Hardisk Atau Misalkan Nambah RAM Atau Seperti Apa Itu Salah Satu Tes Praktiknya Seperti Itu Nanti Kalau Mau Detil Bisa Di Google Classroom Di Kelas P3K Peran Atau Komputer Sudah Saya Siapkan Nanti 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 Saya Siapkan Bocoran Di Tahun Kemarin Seperti Apa Seperti Itu Mas Wahyu Ditunggu Nanti Kita Akan Berikan Tapi Ini Pak Bas Kalau Untuk Hasil Praktiknya Itu Tidak Langsung Keluar Kalau Saya Tanya Itu Memang Memang Apa Infonya Itu Untuk Ini Serta Tersebut Itu Nantinya Mau Ditaruh Dimana Sama Di Jawaban Terkait Jaringan Itu Dia Bener Gitu Jadi Nanti Alanya Dia Kejaringan Kalau Program Program Jadi Nanti Masih Programmer Seperti Itu Si Pak Bas Tarah Gini Mas Wahyu Kadang Ini Pendapat Saya Kadang Itu Juga Dijadikan Tools Untuk Menangkan Honorer Yang Ada Di Situ Karena Yang Menilai Praktek Itu Subjektif Ini Keuntungan Buat Mas Wahyu Yang Honorer Yang Ada Di Situ Tetapi Bagi Teman-teman Yang Melamar Dari Luar Ini Perlu Teman-teman Waspadai Karena Bisa Jadi Yang Adanya Tes Praktek Ini Bisa Menambahkan Nilai Secara Terselubung Bagi Yang Ada Honorer Disitu Seperti Itu Mas Wahyu Ya Siap Ya Sama-sama Oke Saya Lanjutkan Lagi Pertanyaan Yang Ada Di Kolom Z Disini Ada Mbak Rianti Izin Bertanya Pak Saya Jurusan Informatika Tetapi Gelar Akademik Eskom Itu Masuk S1 Komputer Atau S1 Informatika Jadi Nanti Tahu Ini Jurusannya Apa Selain Dari Gelar Itu Juga Ada Transkrip Juga Dia Bisa Tahu Nanti Seperti Itu Ini Mbak Rianti Nggak Sharing Di Ini Kualifikasi Pendidikannya Yang Mau Dilamar Apa Itu Bisa Disharing Oke Silahkan Sebentar Oke Saya Ini Co-host Juga Ya Make Co-host Oke Sudah Bisa Sebentar Saya Cari Dulu Filenya Oke Sambil Mbak Rianti Nyari Saya Bacakan Dulu Pertanyaan Dari Mas Sofian Pak Isin Bertanya Mau Tanya Soal Surat Namakan Kerja Yang Harus Ditandatangani Oleh HRD Bukan Surat Lamaran Kerja Tetapi Pengalaman Kerja Yang Harus Ditandatangani Oleh HRD Operasional Jika Di perusahaan Saya Yang Lama HRD Operasional Sudah Tidak Ada Lagi Gimana Sementara Bukti Pak Klaring Pengalaman Kerjanya Saya Ditandatangani Oleh HRD Lama Ya Yang Penting Teman-teman Mengajukan Ke HRD Yang Mau Tandatangan Itu Siapa Seperti Itu Kalau Jadi Gini Kalau Pengalaman Kerjanya Tandatangan Sekarang Berarti Yang Tandatangan HRD Sekarang Kalau Misalkan Surat Pengalaman Kerjanya Tertanggal Yang Dulu Berarti Pejabat Yang Dulu Seperti Itu Oke Silahkan Mbak Rianti Iya Ini Lagi Pak Ini Aja Apa Saya Tulis Aja Oke Oke Silahkan Kalau Mau Ditulis Ada Satu Ilmu Komputer Atau Saya Bacakan Aja Pak Sayang Saya Screen Aja Udah Ini Udah Saya Screen Aja Kesana Oh Ya Sudah Tampil Eh Belum Belum Ini Malah Saya Yang Saya Screen Aja Udah Gak S1 Ilmu Komputer Terus S1 Ilmu Komputer Dan Informatika S1 Informatika S1 Informatika Dan Komputer Ini Juga Saya Aneh Aneh Itu Saya Masuk Masuk Gak Kesana Pak Kamu Lulusan Apa Lulusan Iaitu Informatika S1 Informatika Iya Tapi Gelarnya S. Kom Gitu Ya Memang Semua Gelarnya S. Kom Gitu Kecuali Yang Kecuali Kalau yang S2 Sekarang M. Eng Magister Engineering Gini Pak Tahun Lulusan Tahun Sebelumnya Kan Teknik Informatika Gelarnya Itu S. Tepas Tahun Saya Jadi Rubah Jadi Jurusannya Jadi Informatika Terus Gelarnya S. Kom Gitu Pak Iya Gak Apa Ini Masih Bisa Masuk Untuk S1 Informatika Meskipun Ada Kata Embel Embel Dan Komputer Jadi Saya Masuk Kualifikasi Ini Pak Masuk Masuk Oke Gitu Saja Oke Sama Sama Berikutnya Saya Bacakan Lagi Ini Tadi HRD Mana Oh Ini Mas Sofian Kemudian Mbak Tadi Teman Mohon maaf Jika bertanya Untuk Tahu Berapa Jumlah Dan Identitas Honorer Di Instansi Bagaimana Caranya Itu Data Non ASN Silahkan Bisa Cari Data Non ASN Biasanya Di Grup-grup Itu Sudah Sudah Banyak Yang Sharing Seperti Itu Yang Di Provinsi Jawa Tengah Juga Kemarin Saya Baca Itu Ada Jadi Sejawa Tengah Ada Semua Kemudian Ini Mas Angga Tanya Mas Izin Bertanya Ada Beberapa Mau Saya Tanyakan Jika Ya Silahkan Ini Mas Angga Bisa Tanya Langsung Kalau Mau Pertanya Langsung Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Silahkan Mas Angga Halo Halo Ya Sudah Jelas Sudah Sudah Halo Mas Bas Terima kasih Atas Waktunya Ada Ada Beberapa Yang Saya Mau Tanyakan Ini Halo Halo Silahkan Ayo Yang Pertama Gini Mas Bas Saya Kan Ada Beberapa Ada Dua Pilihan Yang Pertama Itu Di Kejagung Yang Kedua Itu Di Salah Satu Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Tengah Iya Itu Kalau Di Kejaksaan Itu Formasinya Jumlahnya Sekitar 96 Kalau Di Kabupaten Itu Ada Dua Dan Satu Satu Itu Di Kabupaten Itu Kira-kira Lebih Berpeluang Yang Mana Kejaksaan Itu Ada Yang Penempatan Di Kabupaten Lokasinya Kalau Di Infolowang Di Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Tapi Penempatannya Dimana Lokasinya Di Itu Mas Di Kejaksaan Agung Gak 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 ya kalau yang ada di pusat anak pasti saingannya banyak sekali mas Angga Oh gitu ya mending ya ambil yang pemkap aja mas meskipun jumlah fokusnya sedikit tetapi jauh lebih menjanjikan kalau itu masalah kalau misalnya saya ambil kabupaten itu kalau misalnya KTP saya itu kan KTP saya Jawa cuma bro misiri saya jadi di kabur salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah itu bisa mendaftar ya mas ya bisa jangan enggak masalah untuk administrasinya enggak ada masalah ya enggak kabupaten itu di salah satu instansi disitu honornya sih sekitar 53 53 ya enggak papa tapi gini ya Mas Angga top-topic Oke coba dipetakan kayak Mas Munawir tadi musawir tadi di ini ya Pak dipetakan usianya berapa nah itu nanti tempat Iya di pendataan non-ASN bisa dicek dulu masalah Oh siap-siap-siap tuh sama lamaran itu yang swasta itu kan enggak pakai matre itu itu enggak ada masalah ya yang penting ada tetap sama tanda tangan HRG nya ya yang pengalaman kerja siap pengalaman kerja pengalaman kerja itu tetap eh karena sekarang eh materinya itu bermasalah tetap pakai matre tempel mas tapi sudah dicap itu itu mas bagimak atau ditempel matre saja ya nanti nunggu juknis aja ya terkait itu ya mana ini juknisnya ini belum keluar kalau sudah keluar nanti bisa di bisa diinfokan nanti sama satu lagi itu mas bahas kalau misalnya saya akan di tiga teknik komputer itu mas bahas ya penuhnya disitu tertera D3 komputer cuma nanti pada saat pilihan instansi pemilihan di sistemnya SS CSN itu itu pilihan kita tetap pilihan yang dengan dengan yang di lawangannya itu walaupun kita jurusan kita berbeda maksudnya tapi satu rumpun iya kan satu rumpun kan D3 komputer itu kan sebenarnya daripada instansi itu menuliskan satu-satu disingkat D3 komputer biasanya kita milihnya nanti D3 komputer walaupun pendidikannya D3 teknik komputer iya milihnya D3 komputer siap-siap-siap terima kasih mas bahas Oke sama-sama Oke saya lanjutkan lagi ini Mas boleh bertanya tadi soalan Oke Mas Sofian silahkan tadi yang masalah itu ya misalkan dari sisi HMP yang orang lama sudah tidak ada gitu nah sementara kan itu saya jenjang serjanya dari tahun 2014 sampai 2017 yang pertama nah yang untuk kedua kan saya tinggal posisi di Jakarta sementara saya cek sementara itu tidak ada pukul perjalanan P3K hanya saya ngambil di daerah Serang tapi saya lebih menarik ini suaranya kurang 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 jelas ya Mas Sofian yang pertanyaan kedua itu kan Mas Sofian domisili di Jakarta tetapi milih di Kabupaten Serang di dinas perhubungan di wali kotanya Oh di wali kotanya berarti kota Serang ya Iya Oke jumlah formasinya ada berapa Mas kalau di sana dibutuhkan cuma satu tapi saya paling dominasi di daerah celupatnya itu dibutuhkan sekitar 25 nah tapi saya tertarik juga lebih kementerian perhubungan kemarin saya cek-cek itu sekitar ada 29 29 kementerian baik kementerian perhubungan itu biasanya ada syarat tambahan biasanya ada syarat fisik kementerian perhubungan eh ininya pengumumannya sudah dapat enggak kemarin sih belum dapet nah saya baca-baca baru ke apa kesehatan aja sih gitu oke biasanya ya ini ada yang kejaksaan ma kemudian perhubungan itu ada ada persyaratan fisiknya misalkan berat badan kemudian ada tinggi badan kemudian ada tes kesehatan lain ya ini yang penyakit-penyakit yang ini biasanya nggak mau untuk di di dimasukkan dalam dalam syarat tersebut seperti itu jadi harus diperhatikan juga saya kan enggak tahu ini kondisinya Mas Sofian ini seperti apa postur tubuhnya kemudian tinggi badan-badan dan lain sebagainya Nah itu juga harus diperhatikan kalau misalkan mau ambil yang berhubungan seperti itu nah perhubungan di sini kalau misalkan berhubungannya ditempatkan di kabupaten atau kota menurut saya masih oke tetapi kalau misalkan sudah ditempatkan di pusat nah ini yang nanti repot repotnya kemarin saya baca itu di kereta perhubungan di perkereta apian sih perkereta apian berarti biasanya kalau nggak di Bandung di Jakarta biasanya itu karena kan pusatnya kereta api di Bandung itu itu Inka anak perusahaannya jadi yang khusus untuk membuat gerbong-gerbong kereta api lokomotif itu di Madiun seperti itu tetapi kalau pusat Daopnya Daop 1 itu di Bandung Daop 2 itu baru di Jakarta Daop 3 di Cirebon Daop 4 Semarang Daop 5 Pukerto Daop 6 Jogja seperti itu jadi yang pertama itu Daop pertama malah di Bandung pusatnya memang di Bandung pusat pelatihan perhubungan itu ada di Bandung perhubungan dan dalam hal ini adalah perkereta apian ya itu di Bandung sekolahnya itu ada di Bandung seperti itu jadi kalau mau nyoba ya silahkan tapi kalau saya lebih ambil ke pembahnya ya yang di kota serangnya itu Oh oke baik pasti masih masukkan Oke sama-sama terima kasih sore sore juga berikutnya ini ada lagi opor 64 ya Apakah kisih-kisih soal perakom terampil P3K itu dengan terampil perakom terampil CPNS ya sama aja jadi Bangsoal Bangsoal itu sebenarnya satu teman-teman eh baik itu CPNS maupun P3K kenapa bangsoalnya satu ya karena ah untuk membuat soal itu ada biayanya teman-teman harus ada biayanya dan perlu teman-teman ketahui bahwa setiap tahun itu paling setiap ada CPNS kayak gini ya update itu paling ya 20-30 persen aja tidak banyak-banyak kok seperti itu jadi teman-teman kalau misalkan sudah punya fr tahun-tahun kemarin masih bisa relevan untuk dipelajari seperti itu kalaupun nanti ada soal-soal yang baru itu eh sekitar 20-30 persen aja yang masuk seperti itu ya kemudian berikutnya masin izin bertanya Pak Bas saya karyawan swasta bagian administrasi saya suka programming tapi belum pernah belajar jaringan komputer lebih dalam menurut Pak Bas saya harus mendaftar pada formasi prakom atau administrator database kependudukan jadi eh nggak ada hubungannya ya mau pengalamannya bisa programming maupun enggak enggak ada hubungannya yang penting bisa masuk jadi untuk syarat masuk itu enggak ditanya kamu bisa program atau enggak itu enggak enggak ada ceritanya seperti itu yang penting bisa ini apa bisa mengerjakan soal-soal kompetensi teknisnya manajerial sosial kultural dan wawancara yang penting itu aja gitu nggak usah dibuat ribet-ribet aja dan administrator database kependudukan itu soalnya enggak bahkan enggak ada IT-IT nya ya jarang sekali IT-nya tahun kemarin itu yang keluar cuma data warehouse yang ditanyain itu data warehouse itu apa kemudian kalau yang operator siak itu ditanyain tentang apa itu yang domain atau tentang email atau apa itu jadi kayak pengetahuan dasar gitu aja kemudian Mbak Ika tanya izin bertanya untuk tes P3HK ini sekali aja ya cukup sekali jadi baik itu kompetensi teknis manajerial sosial kultural wawancara itu dalam satu waktu begitu teman-teman keluar dari lokasi ujian ya sudah tahu skornya berapa teman-teman nanti bisa tahu oh ini live chat saingan saya berapa saya berapa ya sudah datau lulus atau enggak kemudian tanya lagi apakah penggunaan e-materai itu diwajibkan apakah tidak apa boleh menggunakan materai tempel ini sesuai dengan IG nya BKN ini diperbolehkan untuk menggunakan materai tempel tetapi yang sudah terlanjur menggunakan e-materai ya silakan tetapi perkataan saya jangan ditelah mentah-mentah ya teman-teman wajib menunggu tahu informasi di juknisnya seperti itu karena ini biasa kalau ada seleksi P3K maupun seleksi CPNS pasti ada pengusian sistem baru jadi kalau ada bug atau ada masalah seperti itu di dunia seleksi di CASN itu sudah biasa kemudian ini wagemoy ini tanya Pak Bas isin bertanya apakah surat lamaran boleh ditandatangani oleh kepala dinas ini surat lamaran ya yang tanda tangan kamu sendiri ya bukan kepala dinas itu enggak ada hubungannya yang tanda tangan kepala dinas itu pengalaman kerja seperti itu kemudian kalau kualifikasi pendidikan yang disarakan D3 komputer apakah dari jurusan D3 komputerisasi akuntansi boleh melamar boleh karena masih satu rumpun seperti itu ini seperti yang ditanyakan oleh Mas Angga ini kemudian Mas Sofyan atau Mas Safri Muhammad ini izin bertanya bisa share Pak video ini ya nanti kita akan share surat pengawalan kerja Oke siap Mas Bas mau tanya ini Brian Hafiz untuk menyeleksi administrasi berkas lamaran P3K ini apakah dari instansi masing-masing atau langsung BKN jadi untuk seleksi administrasi ini yang menyeleksi dari Biro kepegawaian atau dari BKP STM masing-masing seperti itu bukan dari BKN BKN itu biasanya khusus untuk pemberkasan aja kemudian ada Mbak atau Mas Adis ini izin bertanya Pak abad jika di Kemenkes ada praktek itu nanti prakteknya milih salah satu atau semuanya yang tadi disebutkan ya biasanya semuanya dikerjakan seperti itu oke sebelum saya tutup ada yang mau bertanya lagi iji mas 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 ini saya mau tanya itu kan sudah ada informasi bahwa imatre tidak diwajibkan lagi ya ya ah eh kalau misalnya kita masih pakai imatre itu enggak apa-apa maka ya harusnya enggak apa-apa dong karena kan sudah secara dokumen sudah legal seperti itu Oh baik-baik tetapi kita perlu menunggu nih menunggu eh komentar atau jawaban dari BKN nah Mas Musawir itu kalau di IG nya BKN coba dipantau apakah ada jawaban dari BKN nya Oh ya nggak papa eh yang penggunaan ematre masih boleh dipergunakan misalkan ada jawaban seperti itu ya jawaban itu tolong di screenshot nanti Mas Musawir tetap menggunakan ematernya itu Nah apabila nanti ketika seleksi administrasi gagal Nah itu sebagai bahan sanggah seperti itu ya Oh baik-baik aja di tekniknya kumpulkan buktinya itu dulu perkataan mungkin dari BKN atau dari mana di sampaikan disitu ya soalnya kan nggak ada edaran dan resmi makanya itu kalau misalkan belum ada edaran resmi kita nggak bisa eh untuk sebagai bahan-bahan sanggah ya makanya cari aja yang yang ada di IG itu komentarnya itu teman-teman siapkan amunisinya satu lagi Mas masuk belum berakhir ya silakan kira-kira mas mas penuh pengalaman mas mas nih kira-kira kalaupun kita diberikan afirmasi kira-kira mencakup apa aja itu mas mas ya afirmasi paling kompetensi teknis saja afirmasi itu nanti paling eh sama kayak tenaga kesehatan ya jadi diberikan paling banyak itu 25% itu kalau yang di tenaga kesehatan itu kalau misalkan yang bersaku yang bersakutan honorer disitu dan memilih formasi disitu kalau honorer memilih di luar formasinya berarti nanti kalau di nakes itu 15% kalau umur mas mas sama kedua enggak ya Oh iya itu ada umur juga sorry ada umur juga ya jadi kalau usianya lebih dari 35 tahun dan honorer di tempat tersebut memilih formasi di tempat tersebut juga maka eh nanti dapat afirmasi 25% Oh itu kalau merah itu kalau mengacu kesehatan ya tetapi yang teknis kan belum keluar ya kita berdoa bersama mas mas supaya ada kebijakan yang bisa menguntungkan kita ya di penangkat ini mas mas terima kasih Oke sama-sama alfateha ya ini terakhir nih dari Mas Abdul Aziz izin bertanya misal P3K perpanjangan kontraknya berlima tahun setelah tahun ini berarti tergantung instansinya Pak mau perpanjangan atau tidak dan pertanyaan kedua misal Pak keterima di P3K dan mau CPNS lagi apakah bisa Pak ah gini ya teman-teman ya saya kasih strateginya jadi kalau misalkan P3K kalau misalkan teman-teman sudah P3K ternyata lima tahun kontraknya habis ya kata-kata nanti diperpanjang kok teman-teman kalau misalkan di peranata komputer ini sudah tidak tidak dibutuhkan ya katakanlah ini tidak dibutuhkannya karena sudah digantikan robot lah sudah pakai aplikasi by system semuanya ya teman-teman nanti akan dibutuhkan di jabatan yang lain seperti itu jadi jangan khawatir tentunya akan diperpanjang lagi selama kinerja teman-teman juga dinilai masih bagus seperti itu kemudian kalau misalkan sudah P3K mau mendaftar CPNS ya nanti eh ini regulasinya belum diatur teman-teman jadi secara sistem itu kalau misalkan posisi P3K nih mau mendaftar CPNS ya sebenarnya bisa aja nanti ketika pemberkasan posisinya sudah mengundurkan diri menjadi P3K itu sih menurut saya seperti itu kalau untuk daftarnya bisa aja tetapi nanti kalau ketika pemberkasan P3K nya harus berhenti dulu kontraknya sudah habis dulu seperti itu Oke mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya sudah hampir mau dua jam terima kasih atas kehadirannya teman-teman mengikuti workshop ini semoga saya doakan ya teman-teman bisa diberikan kelancaran kemudahan dalam mengikuti seleksi P3K ini dan bisa lolos bisa menjadi ASN di instansi yang teman-teman idamkan ya Oke kemudian harapan saya semoga teman-teman giat belajar ya jangan sampai teman-teman patah semangat tidak mau belajar oh saya sudah dapat afirmasi atau sudah pede jangan sampai seperti itu karena apa pesaing di luar sana itu semangat belajarnya saya yakin untuk berkompetisi juga semakin banyak seperti itu teman-teman tidak menyadari hal itu nanti kapan-kapan saya 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 berikan ya Oh bagaimana perjuangan di kelas saya itu dulu itu bahkan sampai ada yang pagi-pagi itu dia tuh jam jam 5 itu sudah nganterin air galon teman-teman eh dia itu jam 4 itu belajar kemudian di sela-sela kesibukannya dia nganterin ga nganterin gas dan air air isi ulang dia itu sempat-sempatnya belajar membuat satetan membuat ringkasan seperti itu dan harapan saya juga teman-teman belajarnya juga seperti itu ya meskipun teman-teman bekerja di sela-sela waktu itu belajar nyicil teman-teman nyicil materi demi materi teman-teman kuasai seperti itu oke sekian dulu yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jenek oke jenek ya teman-teman ya